selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silakan bapak dibuka satu-satu dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau siswa kecelakaan atau dirawat inak ya untuk salah satu persyaratannya itu pihak sekolah atau instansi tersebut ikut punya MOU sama salah satu asuransi disini saya salah satu asuransi pribumi ya asuransi yang asli Indonesia nah nanti setiap siswa punya ID card seperti ini ID card seperti ini ini salah satu contoh aja dari satu sekolah dan ini logo ini bisa permintaan dari sekolahnya masing-masing disini di belakangnya tercantum peraturan-peraturannya seperti apa untuk claimnya dapatnya seperti apa nah untuk claim kecelakaan atau rawat inak apa aja yang harus dilengkapi persyaratannya kesatu mungkin harus punya kartu ini kartu ini dipotokopi nanti kalau siswa itu dirawat di rumah sakit ada ini pom yang harus diisi disini ada tiga lembar nanti saya di tag-annya di itu di videonya yang harus diisi oleh pihak sekolah atau orang tua siswa boleh sama siapa saja dan kalau dirawat di rumah sakit nanti disini ada tanda tangan rumah sakit keterangan-keterangannya seperti apa seperti ini pusat pemberitahuan claim ini diisi dan ini untuk yang keselakaan atau jadi kalau misalkan si anak keselakaan di jalan dan ditangani oleh kepolisian satu ya satu syaratnya harus ini kedua keterangan dari pihak kepolisian terjadi keselakaan kalau dirawat di rumah sakit ada keterangan dari rumah sakit bahwa si anak itu dirawat dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa atau sedang berjalan atau sudah selesai semua persyaratan semua persyaratan itu nanti dikasihkan ke itansi yang sobat youtube bekerja atau sobat youtube sekolah karena asuransi itu banyak yang macamnya ada asuransi keselakaan asuransi kesehatan yang sudah digalang sama pemerintah juga seperti itu ada suasanya ada nah untuk misalkan asuransi yang keselakaan kesehatan itu kalau kesehatan mungkin umum sudah pada tahu seperti BPJS nah ini adalah salah satu asuransi yang dari swasta tidak jauh seperti itu sebenarnya maka cuma kalau yang dari BPJS yang menguruskan itu dari pihak BPJS ya ada kalau ini juga ada dibantu mungkin Bapak tinggal menghubungi konsultan konsultan asuransi yang dimana Bapak ikut punya MOU bergabung atau Bapak atau Ibu atau pihak instansi bergabung dengan asuransi mana nah itu nanti bisa minta bantuan ke konsultan agentnya nah gitu untuk pengisian ini ini dipegang sama pihak instansi sekolah kantor atau apa karena asuransi banyak ya untuk pelajar untuk pegawai karyawan seperti itu semua nah salah satunya yang harus harus yang harus sekali ini diisi sesuai data dari pihak keluarga dan dari dokter atau dari rumah sakit yang kita dirawat atau kalau sampai meninggal mungkin harus dilengkapi dengan surat kematian dan surat pemakaman sebenarnya tidak susah ya kalau untuk mengklaim asuransi itu kalau persaratannya semuanya sudah dilengkapi biasanya orang-orang itu merasa ah ribet susah padahal sebenarnya tidak karena kalau persaratannya sudah lengkap semua kayak misalkan salah satunya kalau ini siswa harus ada kartu seperti ini ya kartu ini dan home yang ini itu ditulis diisi terus keterangan dari rumah sakit juga disertakan kalau meninggal disertakan juga surat pemakaman dari daerah dari daerah setempat atau surat kematian dari rumah sakit yang merawat nah itu nah setelah itu setelah semuanya lengkap persaratan semuanya lengkap kalau Bapak asuransinya dari bukan personal dari instansi atau dari sekolah atau dari kantor persaratan itu dikasihkan ke kantor nanti kantor yang akan mengurus sama pihak konsultan asuransinya nah sesudah itu kalau di peraturan di asuransi yang kami terangkan ini kalau persaratannya sudah lengkap paling nunggu satu minggu atau paling lama dua minggu si untuk penggantian biaya itu akan cair melalui rekening bank yang disodorkan dari pihak pengaju misalkan dari sekolah yang mengajukan klaim terus pihak sekolah memberikan nomor rekening yang diajukan sama dia dan nanti mereka yang akan menyampaikan ke pihak orang tua siswa yang mengklaim asuransinya karena kalau dari pihak sekolah ya asuransi itu bekerja sama dengan atau punya MOU dengan pihak sekolah kalau dengan perusahaan kantor MOU nya ya perusahaan kantor sama perusahaan asuransi itu jadi bukan personal tapi kalau personal perorangan gitu ya kita bisa menguruskan seperti itu datanya satu polis asuransinya kita harus ada karena kalau sudah gabung dengan asuransi kita akan mempunyai sebuah buku sebuah buku itu polis namanya dan disitu ada terserah nomor polis yang harus nanti disertakan dipormulir seperti ini gitu polisnya terus kartu asuransinya seperti ini terus keseratan dari rumah sakit kalau meninggal keterangan dari daerah setempat kalau meninggalnya dari rumah sakit dari rumah sakit surat pemakaman juga nah surat kematian itu harus sampai ke tamatan ya para sobat youtuber mungkin ada yang belum tahu kalau ada yang sudah tahu alhamdulillah kalau yang belum tahu mungkin nonton video ini mudah-mudahan mereka akan paham akan mengerti sehingga ikut asuransi itu tidak akan merasa rugi dan tidak akan merasa ribet karena sebenarnya asuransi itu sangat-sangatlah membantu membantu dan dibutuhkan sama kita semua kalau kita sudah memahami manfaat dan kegunaan asuransi itu seperti itu jadi sebenarnya tidak susah untuk mengklaim juga satu ya persyaratannya harus lengkap ya diantaranya tadi seperti yang saya sebutkan terus kita sodorkan ke intansi kalau misalkan kita ikut domenya dari intansi perusahaan kita bekerja atau dari sekolah kalau perorangan ya kita kirim ke kantornya atau minta bantuan minta bantuan konsultan atau agentnya untuk menguruskan pengklaiman itu nah sobat youtuber semua saya membagikan cara mengklaim asuransi ini biar masyarakat Indonesia kita lebih maju lebih safety untuk mengelola keuangan dan kesehatannya jadi ayolah kita belajar untuk berasuransi sebelumnya untuk setelah menonton ini saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like upgrade dan share videonya ke media sosial masing-masing para sobat youtuber semua agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan bisa memberikan pengetahuan yang yang bermanfaat buat orang banyak dan menjadikan amal yang amal yang ladang pahala buat yang membagikannya terima kasih ya bahasa saudara-saudara semua sampai jumpa lagi nanti di video-video selanjutnya selamat menikmati